Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi 4X jika kita lihat dari fisiknya handphone ini masih baru kemungkinan ini adalah versi rekondisi karena jika aku lihat di pasaran lagi banyak seri Redmi 4X yang muncul baru kembali dengan harga yang lebih murah dari waktu pertama kali dia muncul jadi handphone ini kasusnya adalah boot loop tetapi tidak loading jadi muncul logo MI kemudian mati lagi layarnya dan tidak muncul gambar di layarnya jadi boot loopnya ini tidak ada tampilan loadingnya hanya logo MI kemudian mati layarnya tetapi tidak dengan mode fastboot jika kita masukkan ke mode fastboot handphone akan tetap menyala seperti ini tidak otomatis mati dan tidak hilang gambarnya kecuali jika kita matikan manual maka handphone akan langsung mati bisa kita matikan manual dalam mode fastboot dengan cara kita tekan dan tahan tombol powernya saja sampai logo fastbootnya ini hilang kemudian handphone akan restart dan muncul logo MI lagi seperti ini dan kondisinya pun akan kembali seperti tadi ya jadi muncul logo MI nya saja kemudian tidak lama langsung mati lagi handphonenya hilang gambar di layarnya handphone tidak restart tetapi langsung mati jika kita nyalakan lagi maka akan muncul logo MI nya saja kemudian mati lagi seperti itu terus berulang-ulang dan handphone ini juga tidak bisa masuk recovery mode jika kita tekan tombol volume atas dan tombol power biasanya untuk Xiaomi dia akan langsung masuk ke recovery mode tetapi tidak dengan handphone yang aku pegang ini handphonenya bootloop tidak bisa masuk ke recovery mode tetapi aman ketika masuk ke fastboot mode dalam artian tidak mati ketika kita akses fastboot modenya untuk kasus seperti ini jangan dulu kita lakukan flashing ulang frameware nya kita coba untuk melakukan penggantian baterai terlebih dahulu jadi untuk kita jasa servis harus sudah ready ya sebuah baterai untuk coba-coba saja untuk testing-testing apabila ada handphone dengan kasus seperti ini oke kita lepaskan dulu untuk penutup mesinnya dan perhatikan disini baterainya tampaknya sudah seperti bekas bongkar ya ada sedikit kerutan seperti ini kita coba untuk sambil cas apakah bisa handphone ini menyala ketika terhubung ke daya listrik langsung bisa ke charger atau ke kabel data yang sudah terhubung ke komputer kita tunggu sebentar jika tadi tanpa kabel data tidak muncul loading di bagian bawahnya sementara kita colokkan ke kabel data atau ke cas disini muncul loadingnya tetapi ternyata saat proses loading beberapa detik handphone kumat lagi handphone mati tetapi kali ini dia menyala otomatis jadi restart ya tadi tidak kita sambungkan ke charger handphone tidak mau restart setelah kita coba untuk sambungkan ke charger handphone restart tetapi tidak untuk menyala hanya muncul indikator pengisian baterai seperti ini jika kita lihat kondisi baterainya tampaknya sehat-sehat saja tidak ada masalah baterai bisa terisi dan juga dayanya bertambah ketika kita lakukan pengisian daya pada baterainya tetapi kenapa handphone tetap tidak mau loading tidak mau menyala dan sekarang kita coba untuk spekulasi saja mengganti baterainya oke ini kita tunggu oke ternyata memang tidak mau menyala kita lepas saja baterainya kita coba angkat pelan-pelan baterainya gampang dilepas ini aku angkat kok bisa ya biasanya untuk baterai yang original itu kita angkat seperti ini ini susah mungkin pernah dilakukan penggantian baterai dengan kualitas baterai yang jauh dibawah original oke ini dia sudah bisa kita lepas baterainya kemungkinan ini kasusnya karena baterainya kualitasnya tidak bagus kemudian kita coba dengan baterai yang bagus bisa dilihat perbedaannya di sini sedikit berbeda stiker dari baterai yang tidak original dengan baterai yang original bisa kita pasang dulu untuk baterai yang originalnya kita coba untuk nyalakan handphonenya sekarang kita rekatkan dulu soketnya kita tekan tombol power apakah menyala tetap tidak mau menyala apa ini masalahnya ya kita coba lepas soketnya kita luruskan dulu kita pasang soket baterainya kita coba nyalakan lagi infonya kita bisa tekan tombol power lagi dan tetap tidak mau menyala kemungkinan baterainya habis ini kita coba untuk colokkan aja ke charger dan ternyata ya memang memang habis ya baterainya ini ada indikator pengisian baterai kita tunggu sejenak sampai baterainya terisi atau kita ganti aja sumber daya pengisiannya kita gunakan power bank aja biar cepat Oke ini sudah mau menyala ada logo MI dan ternyata betul ya tadi baterainya kosong sekarang kita coba nyalakan handphone bisa loading ini aku percepat durasinya tidak ada tanda-tanda mati layarnya lagi kita tunggu sebentar apakah handphone bisa masuk ke tampilan menu Oh ternyata munculnya di welcome screen bukan di menu kemungkinan ini habis di flashing ulang firmware nya atau di web data bisa jadi usernya mungkin mengira kasusnya adalah kasus software jadi sama dia di flash ulang atau di web data dan ternyata gagal karena memang kasusnya bukan kasus software ya jadi memang seperti ini ya untuk Xiaomi itu ketika terjadi bootlop tidak selalu menjadi kasus software bisa hardware atau bisa hanya kasus sepilih seperti ini cukup kita lakukan pergantian baterai handphone sudah bisa menyala lagi bisa normal kembali jangan buru-buru untuk melakukan flashing software nya karena bisa jadi data-data yang ada di handphone ini penting tidak boleh hilang maka kita bisa lakukan penggantian baterai terlebih dahulu jika ternyata baterai sudah kita ganti tetap tidak bisa handphone masih mati sendiri atau restart maka silahkan lakukan langkah untuk flashing software nya jika ternyata setelah kita ganti baterai kita flashing ulang software nya tetap tidak mau menyala juga maka silahkan lakukan analisa hardware lebih mendalam lagi kita cek lagi kerusakan apa yang menjangkit pada handphone Xiaomi tersebut Oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer akhir kata dari kami Wassalamualaikum dan tentu saja Mantap Jiwa Sub indo by broth3rmax